Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta seluruh relawan amin untuk turun ke masyarakat dan menjelaskan visi perlubahan. Hal ini ia sampaikan kepada seluruh relawan se-provinsi Banten di Gedung Pertemuan Islamic Village Karawaci, Kabupaten Tanggerang. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menghadiri kegiatan silaturahim relawan amin se-provinsi Banten di Gedung Pertemuan Kawasan Islamic Village Karawaci, Kabupaten Tanggerang pada Rabu 27 Desember 2023. Para relawan antusias saat Caimin mengeluarkan semangat kemenangan di wilayah Banten. Dalam kesempatan tersebut, Caimin menyebut relawan sebagai salah satu unsur kemenangan selain partai politik dan kadernya. Sehingga, relawan yang ada di Banten diminta untuk turun langsung ke masyarakat guna menjelaskan makna dan visi perubahan. Alhamdulillah di Banten ini relawannya lengkap, pimpinan-pimpinannya hari ini kumpul untuk terus mengkonsolidasi kekuatan dan tahapan berikutnya adalah tren kemenangan. Di Banten sangat kuat, sehingga relawan ini saya minta untuk masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke keluarga-keluarga untuk menjelaskan tentang makna dan visi perubahan. Silaturahim Relawan Amin dihadiri sebanyak 34 tim relawan yang ada dari seluruh partai politik pengusung dengan menargetkan kemenangan sebesar 60 persen suara di Provinsi Banten. Dari Kebupaten Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.